Di luar dugaan, diminta lati timnas Indonesia U19, begini respon mengejutkan dari pelatih Laos. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Pelatih Laos, Han Mieselweis memberi respon mengejutkan terkait wacana suatu saat melatih timnas Indonesia U19 menggantikan Sintayong. Bukan tanpa alasan, karena pelatih berkebangsaan Jerman itu mencuri perhatian ketika membawa Laos U19 menembus partai final piala AFF U19 2022. Laos U19 bahkan mengukir sejarah baru sebagai satu-satunya tim tak terkalahkan sejak fase grup tanpa hasil imbang sekalipun. Ditanya soal kemungkinan melatih timnas Indonesia U19, Weiss mengaku enggan membicarakan hal tersebut. Saya belum memikirkan hal itu, saya sekarang fokus terhadap Laos dan Federasi Sepak Bola di sana, ujar Weiss ketika ditemui di Stadion Patrion Candrembaga Bekasi, Rabu 13 Juli. Weiss mengatakan, pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong sangat bagus membentuk kedalaman squadnya. Menurutnya, hal itu terbukti ketika Indonesia U19 mampu tampil menyerang dengan baik ketika melawan Myanmar. Pertandingan kemarin lawan Myanmar, Kutsin sangat baik dengan terus menyerang jelasnya. Selain itu, Weiss menurutkan, para pemain timnas Indonesia U19 juga cukup bagus karena berkembang setiap pertandingan. Menurut dia, hal itu seharusnya menjadi fokus Sintayong dalam mengembangkan squad muda Indonesia. Para pemain sangat baik dalam menyerang dan bertahan. Itu terbukti dengan selisih gol yang unggul dari piala AFF sebelumnya imbuhnya.